RUBEN ONSU Semua kaget, Sarwendah ngomong semuanya di depan publik. Akhir-akhir ini, perseteruan keluarga Ruben Onsu dan Sarwendah terlalu mengerikan. Bagaimana tidak, Sarwendah dan Betran diisukan miring yaitu diisukan menjadi pengganti Ruben Onsu. Sarwendah terlihat cukup mesra dengan anak angkatnya itu hingga dikatakan sebagai pengganti Ruben Onsu oleh netizen. Tak terima dikatain demikian, Sarwendah bongkar kebobrokan Ruben di depan media. Sarwendah menyebut dirinya cukup geram dengan kelakuan Ruben dalam melakukan aktivitasnya itu. Sarwendah seakan tidak diperlakukan seperti seorang istri oleh Ruben Onsu, dia selalu tidur sendiri beberapa tahun belakangan ini. Kasih sayang Ruben seakan tidak diberikan kepada Sarwendah, terlebih nafkah batin yang seharusnya diberikan Ruben, dirinya malah sibuk dengan pekerjaannya hingga lupa ada istrinya di rumah yang membutuhkan dirinya saat kesepian. Sarwendah menyebut, mencari uang tidak terlalu fanatik karena tidak dibawa mati. Ada anak-ada istri, berilah kelonggaran dan kebersamaan kepada keluarga agar hati mereka tenang. Ruben malah sibuk dengan dunia kerjanya. Kalau malam, dia sudah gak pulang lagi, nginap di dekat kantor dan besoknya berulang lagi hingga beberapa tahun. Siapa yang masih bertahan dengan hubungan begini, ucap Sarwendah marah. Dirinya mengaku mencari kehangatan dengan bersama anak-anaknya, dengan betran dan putri-putrinya. Dia membantah tuduhan bahwa mesra-mesra dengan betran, justru itulah dia mengaku mencari kasih sayang. Sekarang Sarwendah meminta Ruben untuk istirahat sejenak dari dunia hiburan, pedulikan keluarga, karena sejatinya suami bersama keluarganya hidup bahagia dan selalu bersama. Sarwendah mengaku, jika Ruben selalu seperti sekarang, dirinya terpaksa akan menggugat cerai Ruben dan membawa semua anak-anak bersama dirinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!